Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Deep Dari Thailand yang tayang pada tahun 2021 dengan genre thriller science fiction Film ini menunjukkan eksperimen mematikan untuk sebuah penelitian Dilakukan ke beberapa orang dengan imbalan uang Mudahnya duit yang digenggam bikin manusia lain terpikat Dan buat mereka semua sekarat Oke, gak usah lama-lama mari kita gaskan Di rooftop, seorang pria kelelahan Orang-orang berusaha mendekat Dalam keramaian itu si pria terjatuh Kesisi lain, seorang dosen kedokteran lagi bahas perihal insomnia Dimana insomnia bisa mengganggu keseharian baik secara mental maupun fisik Selain itu, efek samping insomnia cukup berat Seperti mudah bingung, stres, gampang lelah Sampai mengalami penyimpangan emosi yang mengakibatkan halusinasi Bahkan fungsi pendengaran maupun visual akan berkurang drastis Manusia jadi gak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak Sekarang, seorang wanita cerita tentang dirinya Ia ngaku sulit tidur mulai dari SMP Banyak hal yang buat wanita ini tetap terjaga Pertama demi mengawasi keadaan sekitar Untuk adik dan nenek tersayangnya Tapi wanita ini terus cemas Dan adiknya yang suka pulang terlambat Bikin kekhawatiran semakin meningkat Lanjut belajar untuk tetap sadar Sampai jam 2 pagi Wanita ini mempersiapkan masakan untuk jualan Baginya gak tidur berarti bisa melindungi Sekaligus memanfaatkan waktu dengan baik Wanita itu, Jen Pagi harinya, Jen mendapati surat dari bank Adiknya juga baru balik Jen mau si adik berangkat sekolah Di kampus, Jen menemui dosennya Ia izin keluar dari sekolah kedokteran karena finansial Tapi si dosen ini nahan Tahu Jen ini mahasiswi berbakat dan juga pintar Ia jadi menawarkan kerjaan Dosen bilang sebuah farmasi Jerman Lagi butuh sukarelawan dengan gaji yang lumayan Melanjutkan kalau penelitian mereka Untuk mencari obat baru dari orang yang susah tidur Jen langsung datang ke lokasi Dan mendengarkan penjelasan tentang eksperimen yang ada Sampai seorang pria muncul Itu Hans Miller Memperkenalkan diri sebagai direktur Hans memaparkan eksperimen mereka ada tiga tahap Guna mengobati pasien yang sekarat Setiap level punya bayaran yang berbeda Dan kalau berhasil di tahap pertama Jen akan mendapatkan bayaran sebesar 100 ribu baht Tanpa pikir panjang, Jen setuju Mikrochip siap dipasangkan Cukup tegang, tapi semua berlalu cepat Hans juga memberikan jam tangan Fungsi dari jam itu untuk tahu Berapa persen keratonin dalam chip yang udah terisi Memaparkan kalau angka sudah 100% Maka Jen bisa melepaskan mikrochip Dan mendapatkan bayaran di level pertama Hans juga minta agar Jen tetap tutup mulut Karena penelitian itu bersifat tertutup Beralasan Mereka gak mau pihak lain ada yang tahu Dan mengambil ide dari perusahaannya Waktu Jen mau pergi Hans bilang Kalau Jen gak boleh tidur Sampai keratonin terisi penuh Menjabarkan kalau Jen tidur Jantung akan berhenti Dan mengakibatkan kematian Sempat terpatung Hans melanjutkan Jam yang ada di tangan Jen bisa memperingati Jen Agar tetap terjaga Di rumah Jen belajar Lihat keratonin meningkat Jen cek buku tabungan Lanjut keliling rumah Jen panik karena lihat neneknya terbaring di lantai Tapi rupanya gigi palsu nenek jatuh Jen jadi memijat si nenek Sambil mereka ngobrol Kemudian suara kendaraan berhenti terdengar Jen memeriksa Lihat si adik yang pulang sama pria Jen menemui adiknya Dan bertanya Ia khawatir sama adiknya yang gak bales chat Tapi si adik yang cuek ini Jawab kalau kuotanya abis Jen meragukannya Si adik jadi kesal Ia lelah dan mau istirahat Tapi tanpa sengaja Jen menjatuhkan ponsel yang malah retak Hari kedua Jen makan di kantin Orang lain ikut duduk Dan paham kalau Jen ini ikut program Deep Pria itu bernama Win Tetap terjaga dengan menghabiskan waktu di bar Seorang influencer kecantikan Yang juga mahasiswi dokter tiba Ikut bergabung di sana Chin ini sebenarnya tertarik Sama dunia komunikasi Tapi ia kuliah di kedokteran Karena kemauan keluarganya Lalu Ada satu orang lagi bernama Peach Ia terus terjaga Dengan bermain games Mereka semua Maha siswa kedokteran Yang ikut eksperimen Demi mendapati uang Dari ketidaksempurnaan Berfikir akan mapan Dalam waktu cepat Chin ini cukup berisik Yang mana Peach takut Kalau ia tertidur Ia akan mati Jen langsung bilang Kalau mereka akan tetap hidup Sampai keratonin penuh Dari sana Mereka saling bertukar kontak Untuk saling kabar Agar tetap terjaga Dengan kegiatan masing-masing Dan jumlah keratonin yang berbeda Waktu pelajaran pun Mereka saling kabar Sampai jumlah keratonin Berhasil terisi penuh Lanjut pasang mikrochip level 2 Mereka mendapati bayaran Untuk keratonin di tahap awal Menghabiskan uang Untuk berbelanja Merawat diri Membayar sebagian hutang Membeli jam bermerek Dan banyak hal lainnya Jen memberikan alat pijat Ke neneknya Yang mana Win menunggangi motor mewah Sampai mereka berkumpul Di area bowling Di sana Chin cerita Setelah mengikuti program Deep Chin rasa Ada orang yang membututinya Cuma setiap ia cek Gak ada siapapun Mengalihkan ketakutan Chin Jen tanya Kalau level 2 berhasil Apakah mereka akan Melanjutkan di level terakhir? Chin langsung jawab Mau Karena itu cara cepat Mendapatkan uang Tapi Jane beranggapan Kalau mereka perlu Waktu lebih lama Untuk terjaga Dan Chin rasa itu Gak masalah Selama ia mendapat uang Dengan uang itu Chin berhayal Ia bisa operasi Dan tampil lebih cantik Semua ngerasa seneng Tapi berbeda dengan Jane Waktu udah malam Jane balik duluan Chin jadi ikutan pergi Yang disusul Sama Peach Mereka pulang bersama Lalu Chin buka obrolan Tentang fansnya Di sosial media Peach ngerasa seneng Tapi Chin pikir Fansnya ini Manusia bodoh Peach merunduk Sambil bilang Ada banyak psikopat Tanpa disadari Lalu Peach mencemaskan Chin Ia juga menyatakan Perasaannya Peach malu Dan lihat Chin udah dalam taksi Peach kecewa Tapi Chin yang menyapa Riang Bikin Peach Kembali senang Di rumah Jane memberi adiknya Ponsel baru Sempet tanya uang Dari mana Jane ngomong Kalau ia freelance Lanjut cek neneknya Si nenek lagi asik Sama alat pijat Beralih ke Win Ia bertemu si ayah Dimana Chin lagi dimarahi Si ibu yang kesal Karena nilai Chin jelek Dan Chin balik marah Ia ngerasa tertekan Dalam keluarga Yang mengharuskannya lulus Jadi seorang dokter Chin meluap Lalu Ingat omongan Hans Tentang microchip Di level 2 Dapat bayaran Sebesar 500 ribu baht Mereka senang Dengan semua Angan Cita-cita Serta cinta Yang mereka bayangkan Tapi Rupanya Di level 2 itu Gak mudah Di hari ketiga Kratonin menurun Win juga merasakan Yang sama Menjalani hari Gak lagi imbang Semua terlihat goyang Dan waktu Terkena bola Win jatuh Lalu Win denger Suara temennya Ngejek Dan akhirnya Win memukul keras Namun Rupanya Win ini Gak jatuh Dan ia Memukul rekannya Yang semua orang Jelas bingung Begitupun Jen Bergulat dengan Gembok Buat si adik Jadi bingung Lanjut Belajar Jen lihat Sisir kotor Ia kesal Dan lagi Dengar suara Petikan gitar Buat Jen Murka Adiknya Benar-benar Bingung Ngerasa Jen ini Jadi labil Bahkan Cukup Posesif Dengan Kompor Dan juga Gembok Adiknya Mulai Curiga Sama Kerjaan Jen Jen Jawab Kalau Ia Ngajar Tapi Si adik Nggak Percaya Dan Mereka Berdebat Yang mana Jen Ini Ngerasa Lelah Nanggung Semua Beban Hutang Dan Ia Berusaha Nggak Tidur Demi Mendapati Uang Dan Adik Ngerasa Jen Ini Ubah Topik Pembicaraan Jen Pilih Pergi Si adik Lihat Kartu Nama Di Meja Jen Di Hari Keempat Pada Level Kedua Jen Lihat Mahasiswa Lain Mengenakan Jam Tangan Deep Keruangan Pratikum Jen Sama Teman-temannya Lagi Belajar Waktu Giliranya Konsentrasi Jen Runtuh Mayat Bangun Ia Takut Tapi Itu Cuma Ilusi Kumpul Di Kantin Chin Bilang Kalau ada Mahasiswa Kedokteran Yang Ikut Program Deep Chin Rasa Di Tahap Kedua Itu Buat Mereka Seperti Zombie Mengamati Jumlah Keratonin Angkanya Berbeda Lalu Paham Cara Kerja Keratonin Akan Cepat Kalau Mereka Banyak Gerak Win Jadi Punya Ide Mereka Menghabiskan Malam Bersama Dengan Segala Aktivitas Begitupun Adik Jen Ia Lagi Asik Main Ben Sama Rekannya Melakukan Gerakan Tanpa Henti Menguatkan Diri Dan Menjalani Hari Mereka Bertahan Tanpa Pasti Lanjut Ngobrol Jen Bilang Kalau Ia Menghabiskan Waktu Untuk Belajar Masak Bersih Bersih Dan Merawat Neneknya Win Jadi Tanya Keberadaan Orang Tua Jen Sempat Mematung Teringat Kasus Pembunuhan Yang Lalu Jen Jadi Tanya Balik Ke Win Apakah Orang Tua Win Nggak Merasa Keberatan Kalau Win Jadi Seorang Pemabuk Win Jawab Kalau Ibunya Udah Meninggal Dan Malam Itu Untuk Terus Hidup Mereka Saling Hibur Untuk Tetap Terjaga Yang 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 Win 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 Menyiapkan Minuman Penambah Stamina Tapi Waktu Siap Jane Bilang Pil Penambah Stamina Bisa Menyebabkan Stroke Win Langsung Meneguknya Diikuti Jane 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 Dan Peach Juga Ikut Minum Mereka Bergoyang Riang Sedangkan Jane Masih Nggak Fokus Sampai Win Mengajaknya Bergabung Di realitanya Jane Maju Sendiri Semua Bingung Jane Ini Menari Tanpa Malu Tapi Mereka Melanjutkan Malam Dengan Berjoget Bersama Setelahnya Jane Ke Kamar Mandi Dan Waktu Bercemin Jane Ini Ngerasa Wajahnya Berjerawat Selesai Bebersih Mendengar Suara Dari Ruangan Lain Jane Mengecek Ia Lihat Layar Penuh Gambar Akan Dirinya Dengan Semua Barang Yang Dipromosikan Banyaknya Foto Yang Ada Buat Jane Jadi Tahu Kalau Selama Ini Peach Mengikutinya Chin Gak Sadarkan Diri Kratonin Menurun Drastis Peach Bingung Jane Langsung Membantu Win Yang Paham Memarahi Peach Tapi Di Waktu Mendesak Itu Mereka Sebagai Mahasiswa Kedokteran Berusaha Membangunkan Chin Dengan Tindakan CPR Yang Mana Peach Sangat Ketakutan Mereka Semua Dalam Tekanan Jumlah Kratonin Chin Terus Berkurang Dimana Waktu Kratonin Hampir Habis Chin Sadar Akhirnya Kratonin Di level 2 Terisi Penuh Mereka Mengembalikan Jam Dan Ingin Mengundurkan Diri Meskipun Di tahap Ketiga Uang yang Ditawarkan Jauh lebih Besar Yaitu 1 juta Tepat Tapi Mereka Nolak Dan Pilih Menghabisi Waktu Untuk Istirahat Setelahnya Peach Berusaha Menjelaskan Dan Minta Maaf Karena Ia Sangat Menyukai Chin Selama Ini Peach Cuma Mau Mendukung Semua Kegiatan Chin Di Sosial Media Bahkan Alasannya Memotret Diam-diam Karena Peach Ini Suka Tapi Ia Nggak Berani Bersuara Chin Terus Menghindar Di Sisi Lain Nilai Jane Turun Drastis Jane Jadi Pulang Dengan Sejuta Pikiran Dan Win Yang Tiba Langsung Ajak Nonton Konser Jane Yang Dalam Keadaan Tertekan Menolak Tegas Ajakan Win Minta Agar Win Tidak Buang Waktu Bagi Jane Banyak Hal Yang Lebih Penting Jadinya Malam Itu Win Menghabiskan Waktu Sendiri Esok Harinya Jane Mendekati Kerumunan Dimana Ada Korban Dari Sukarelawan Deep Jane Jadi Gak Tenang Balik Ke Rumah Mengecek Si Nenek Tapi Gak Sadar Jane Langsung Bawa Ke Rumah Sakit Adiknya Juga Tiba Memberikan Uang Untuk Tambahan Biaya Operasi Jane Kaget Lihat Logo Farmasi Deep Langsung Kesel Karena Adiknya Ikut Eksperimen Tanpa Sepengetahuannya Baginya Deep Sangat Berbahaya Tapi Si adik Jawab Kalau Ia Juga Mau Punya Uang Untuk Bantu Bayar Hutang Gak Mau Disalahkan Si adik Pilih Pergi Balik Rumahnya Win Cek Ruangan Yang Membuatnya Marah Menemui Si ayah Win Kesel Berfikir Berfikir Semua Barang Barang Mendiang Ibunya Dibuang Ia Menyalahkan Ayahnya Yang Nggak Menyelamatkan Si ibu Win Kecewa Sama Sikap Ayah Bagi Win Ibunya Mati Karena Si ayah Ayahnya Mau Menjelaskan Cuma Win Pilih Pergi Ke Jane Ia Pulang Dimana Si adik Nggak Di rumah Langsung Menghubungi Tapi Nomor Nggak Aktif Dengan Inisiatif Jane Datang ke Klinik Dib Bertemu Dengan Hans Jane Kesal Karena Hans Melakukan Itu Ke Adiknya Dengan Santai Hans Menjawab Kalau Itu Kemauan Adik Jane Jane Langsung Minta Agar Mikrochip Dilepaskan Tapi Hans Bilang Mikrochip Tahap Tiga Di Tubuh Adik Jane Nggak Akan Lepas Sebelum Jane Dan Teman Temannya Menyelesaikan Eksperimen Terakhir Jane Sedih Tapi Ia Berusaha Kuat Membawa Adiknya Pergi Bertemu Dengan Teman Temannya Jane Cerita Yang mana Jane Ini Menolak Sadar Hampir Mati Di Level Kedua Jane Masih Berusaha Untuk Menyelamatkan Si Adik Tapi Peach Juga Takut Mati Dimana Cuma Win Yang Mau Melakukan Deep Level Tiga Untuk Bantu Adik Jane Jane Pergi Disusul Dengan Peach Jane Sedih Dan Win Menguatkan Di rumah sakit Si adik Minta maaf Dan Jane Memaafkannya Sambil bilang Kalau ia akan Selalu ada Di sampingnya Dimanapun Si adik Berada Melakukan Siaran langsung Chin menjualkan Produk Tapi Nggak Semangat Ingat Kenangan Mereka Begitupun Dengan Peach Malam itu Chin Tidur Pagi Harinya Ke Klinik Deep Ternyata Peach Sudah Menunggu Sempat Terdiam Nggak Lama Chin Muncul Ngerasa Senang Mereka Melakukan Eksperimen Tahap Tiga Bersamaan Beralih Ke rumah Sakit Suntikan Diberikan Untuk Terus Fokus Dan Terjaga Dosen Mereka Memberikan Bangsal Untuk Mereka Singgahi Dan Ijin Pergi Untuk Lanjut Mengajar Di Hari Pertama Pada Level Ketiga Itu Semua Orang Melakukan Kegiatan Masing-masing Agar Tetap Hidup Lalu Di Hari Kedua Menyibukan Diri Dengan Bantuan Obat Lanjut Di Hari Ketiga Semua Terasa Berat Walau Lelah Demi Fokus Suntikan Diberikan Sampai Hari Ke Enam Emosi Semua Orang Mulai Labil Fokus Juga Buyar Chin Lihat Dirinya Dalam Kaca Yang Mana Win Juga Lihat Bayangan Mendekat Dan Jen Ingat Berita Tentang Pembunuhan Orang Tuanya Lihat Darah Mengalir Mengeceknya Si Adik Nggak Berdaya Dimana Pit Sudah Di Atap Gedung Chin Juga Lihat Dirinya Yang Buruk Begitupun Dengan Jen Yang Teriak Histeris Semua Tampak Kacau Sampai Si Adik Menyadarkan Yang Rupanya Chin Ini Berhalusinasi Disusul Dengan Teriakan Chin Yang Ketakutan Mereka Sadar Kalau Semua Itu Ilusi Tapi Emosi Yang Tinggi Buat Mereka Nyalahin Satu Sama Lain Dengan Dalih Akan Selalu Melindungi Mereka Jadi Saling Merundung Rasa Lelah Dan Tekanan Yang Tinggi Bikin Mereka Saling Pukul Dan Membela Diri Jane Berusaha Melerai Tapi Percuma Tau Keadaan Sekitar Nggak Bisa Lagi Dihadapi Jane Cari Bantuan Ia Pergi Ke Ruangan Si Dosen Tapi Malah Dikagetkan Dengan CCTV Yang Ada Bangsal Tempat Mereka Terlihat Jelas Lalu Ada Data Audisi Peran Jane Sadar Kalau Ada Yang Beres Yap Betul Dosen Adalah Dalang Dibalik Esperimen Itu Dan Hans Ia Cuma Bermain Peran Jane Berusaha Kabur Dalam Keadaan Lelahnya Ia Coba Bersuara Kalau Mereka Dijebak Ingin Menghubungi Polisi Tapi Sinyal Mereka Mati Dimana Jadingan Sengaja Diputusi Dosen Pintu Juga Terkunci Mereka Benar-benar Terkurung Dalam Bangsal Dan Dosen Hanya Akan Membuka Pintu Kalau Keratonin Mereka Terisi Penuh Keadaan Jadi Semakin Kacau Di Hari Ketujuh Pada Deep Level Ketiga Chin Sengaja Merusak CCTV Dimana Win Juga Terjatuh Keratonin Win Menurun Drastis Di Setengah Sadarnya Win Lihat Ibu Yang Tersenyum Dan Menembakkan Diri Terpantau Terpantau Di Monitor Keadaan Win Semakin Memburuk Si Dosen Jadi Membawa Win Ke Ruangan Lain Dan Mengambil Chip Lalu Menyimpannya Tapi Nggak Lama Si Dosen Jatuh Sadar Win Masih Hidup Yang Lain Juga Muncul Win Menjelaskan Mereka Sadar Betul Chip Nggak Akan Terisi Penuh Kalau Mereka Terkurung Beruntungnya Mereka Menemukan Obat Penghenti Jantung Sementara Dan Dari Sana Ide Muncul Untuk Memalsukan Kematian Win Juga Bingung Kenapa Dosen Melakukan Semua Itu Si Dosen Jadi Membuka Tirai Dimana Ada Seorang Pria Yang Terbaring Pria Itu Pasangan Dosen Nah Jadi Dulu Kekasihnya Itu Seorang Ilmuwan Ia Menggunakan Diri Sendiri Untuk Uji Coba Penelitian Sampai Kelelahan Dan Berhalusinasi Tinggi Ia Terjatuh Dari Gedung Lalu Koma Pada Akhirnya Si Dosen Pilih Eksperimen Tertutup Para Mahasiswa Jelas Nggak Terima Karena Itu Termasuk Tindakan Kriminal Tapi Dosen Bela Diri Dengan Terus Melindungi Mahasiswanya Sampai Memberikan Fasilitas Bangsal Gratis Ia Menjelaskan Kalau Nggak Cuma Mereka Tapi Ia Juga Melakukannya Terancam Dilaporkan Ke Polisi Melihat Obat Bius Si Dosen Menusukannya Ke Jen Lalu Kratonin Menurun Drastis Si Dosen Masih Ditahan Win Berusaha Membangunkan Jen Waktu Obat Bius Terjatuh Chin Melawan Sendirian Ia Kalah Peach Juga Berusaha Sampai Keadaan Berbalik Kratonin Jen Merosot Pesat Win Jadi Memasangkan Alat Kratonin Masih Bergerak Peach Mau Di Bius Chin Yang Sadar Lihat Kacauan Suntikan Siap Ditancapkan Dan Chin Berhasil Menumbangkan Yang mana Kratonin Sudah Habis Walau Dikejutkan Dengan Alat Setrum Tapi Gak Ada Respon Win Masih Coba Dan Adik Jen Histeris Kekacauan Itu Bikin Ingatan Mencuat Gak Tahu Harus Gimana Adiknya Yang Kesal Pukul Keras Dada Jen Dan Buat Jen Sadar Semua Lega Kejadian Kali Itu Berhasil Menangkap Dosen Walaupun Gak Dapat Bayaran Di Level Ketiga Setidaknya Mereka Terbebas Dari Jeratan Mematikan Ketoko Ketoko Ayah Win Si Ayah Langsung Menjelaskan Barang Ibunya Masih Disimpan Baik Gak Dibuang Win Langsung Memeluk Erat Paham Kalau Semua Itu Bukan Kesalahan Si Ayah Si Ayah Senang Dimana Adik Jen Juga Baru Balik Tapi Kali Itu Ia Membawakan Belanjaan Untuk Mereka Jualan Setelah Kejadian Nenek Juga Udah Pulih Mereka Jadi Semakin Dekat Dan Chin Bener-bener Keluar Dari Sekolah Kedokteran Melakukan Hal Yang Dia Suka Baginya Apapun Yang Dipilih Akan Jadi Tanggung Jawab Pribadi Berhasil Berhenti Dari Pil Tidur Hubungan Mereka Kini Semakin Baik Dan Menjalani Hari Lebih Sehat Secara Enggak Langsung Film Ini Menunjukkan Banyak Hal Baru Yang Mereka Dapat Mulai Dari Mengontrol Emosi Berteman Dengan Yang Nyata Sampai Menerima Diri Sendiri Dan Sebagai Manusia Kita Gak Perlu Mengkhawatirkan Hal Di Masa Yang Belum Jelas Menjadi Bijak Dalam Pertindak Dan Tidak Merusak Tubuh Jadi Pilihan Tepat Bagi Manusia Yang Hebat Nah Jadi Gitu Ceritanya Dan Begitulah Cerita Film Deep Terima Kasih Sudah Menonton Bye Bye Salam Sepenggal Kata Gita Bye